Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Antisitantoko Kita poff driving Dan belajar mengemudi Di jalan-jalan pedesaan ini ya Ini dari Mana ini Kota ini, jalur kota Atau jalur provinsi Sabuk kita pakai dulu Walaupun di desa Oke, yang pertama langkahnya Kita kopling Gigi satu Ke kiri, depan Hand rim kita lepas Sen kanan Oke, kita lepaskan Koplingnya Tidak usah digas ya Cukup lepas kopling Ntar, tirim dulu Karena kita lihat dari belakang Baru kita gas Dikit-dikit ya Karena belakang masih ramai Oke Pilok kiri Oke, pilok kiri guys Pindah gigi dua Kita kopling Kita tekan ke kiri Sambil arahkan ke belakang ya Kayak gini Nah Jalan Pulang-pulang Untuk haluan mobil Untuk melatih insting kita Itu kita bisa menggunakan Setir ini Pak doanya Setir kita tarik lurus ke sana Nah Sini Sini Berarti Nah kita lihat Ini untuk jarak jauh loh ya Jarak jauh Kalau itu Kira-kira Tidak mepet Alias Tidak mepet sana Berarti Bannya masih Di dalam aspal Kalau Ini mepet Jalan itu Maka Otomatis Ban samping Atau ban samping kiri Itu juga Mepet Jadi bisa Dikira-kira seperti itu Tapi itu untuk jarak jauh Kalau jarak dekat Bentar Kalau untuk jarak dekat Biasanya Yang dipakai Acuan adalah Itu pojoknya itu ya Kalau jarak dekat itu ya Pocok itu Nah Nanti akan lama-kelamaan Akan bisa merasakan Insting sendiri ya Seharusnya kita Tandai pakai Penggar Apa itu Pakai sedotan Apa pakai apa Itu biasanya orang-orang ya Yang untuk belajar Pakai sedotan biasanya ya Kalau pas saya Bawa sedotan Nanti saya Akan saya tandai nanti Next time aja ya Nanti saya buatkan tutorial Mulai dari awal Sampai Beberapa tahap gitu ya Supaya runtut Kalau ini hanya Poff driving Atau vlog harian saja ya Sambil belajar Kita ngevlog Atau Poff driving gitu ya Nah itu Belok Tapi beloknya Nggak patah itu Beloknya Cuma Sedikit lah Nggak terlalu patah Ini Jadi enak Ini gigi 2 Yaudah Kita tinggal belokkan Kita kira-kira Nah ini Setengah ya Atau satu Satu kali putaran Berarti Setirnya itu Mereng Segini Itu satu Sebenarnya Nggak perlu dihitung ya Dirasakan aja Kalau dihitungi dulu Saya juga belajar Di tempat kursus ya Saya nggak belajar diri Di tempat kursus Nah ini Dirasakan aja Nggak perlu dihitung Kalau dihitungi Kalian bingung Dulu itu Waktu saya belajar di kursus Ada hitungan Dua kali putar Tiga kali putar Misalkan Atau satu kali putar Justru saya Fokusnya ke putarannya Tidak fokus ke jalan Padahal yang benar Cara belok itu Ya kita fokus ke jalan Kita latihan Mengira-ngira Merasakan Merasakan Feelingnya Setir itu ya Pelan-pelan makanya Kalau belajar ya Pelan-pelan Nanti kita pelan-pelan Coba disitu Disitu ada belokan Yang lumayan lah Nah ini pakai R3 Di jalan jelek Ya tidak terasa Enak Tetepan Pertama mobilnya baru Yang kedua Memang Dasarnya R3 Jadi memang nyaman Kita rem ya Perempatan Kita rem Setelah Mau berhenti Kayak gini Kita kopling Lampu hazat Karena ramai Kanan kiri Oke Jalan kita ya Gigi dua Tidak apa salah Oke Lanjutkan Oke Ini gigi dua Kita pindah gigi tiga dulu Kopling Tengah Depan Nah Kayak gitu ya Kita lepaskan pelan-pelan Koplingnya Nah kita Baru Kaki Diletakkan Kalau sudah jalan kayak gini Kalau sudah jalan Berarti kaki diletakkan Ada kucing Kucing hitam Nah kita belok itu ya Belok kanan Kita sen ya 50 meter Atau berapa meter ini 50 meter Kita sen Kita rem Karena ini agak kenceng Kita rem Setelah itu kita kurangi Kalau belajar dikurangi dulu Kurangi gigi dua Oke Belok kanan ini Setengah kopling Nah ini Sudah di pojokan Baru kita puter ya Kan sudah di pojokan ini Berarti kita puter Sambil lihat belakang Aman Kita puter Berapa kali Tidak tahu berapa kalinya Yang penting Kita puter Kita kira-kira Kita rasakan Pelan-pelan Kita rasakan Kita rasakan Nah Kita balas Kita balas Kita balas Gitu aja Kalau dihitungi Saya sendiri Walaupun sudah bisa Kalau dihitungi juga bingung Apalagi Masih belajar Itu pengalaman saya Ya semuanya Terserah Pendapat pribadi Masing-masing Ada yang Suka dihitungi Itu terserah Kalau tidak bingung Kalau saya Ya dirasakan Feelingnya Ini Putarnya Ini sudah Belok atau belum Jadi pelan-pelan Caranya Untuk melatih Insting kita Tidak langsung Kencang gitu Beloknya Kalau ingin Lebih pelan lagi Beloknya pakai Gigi 1 Nah nanti Kita contohkan Di sana Pakai Gigi 1 Oke Gigi 3 Kopling Pindah Gigi 3 Agak lari kencang Ini Nah Depan ini Kira-kira Pas atau tidak Depan ini Nah kalau ini Ya Insya Allah Pas lah Oke Kita rem dulu Kita pindah Gigi 2 Oke Pelan-pelan ya Pas Pas guys Pas guys Kita kopling Kita pindah Gigi 1 Aja ya Nah Ketika sudah Di pojokan Gini Kita puter Puternya ya Kira-kira Kalau sudah Seperti ini Kita balikkan Pelan-pelan Kita balikkan Pelan-pelan Nah Sampai lurus Kembali Kopling Koplingnya setengah aja Setengah kopling Pakai gigi 1 Aja Kalau pelan-pelan ya Oke Pindah gigi 2 Kopling Pindah gigi 2 Tekan ke kiri Sambil diarahkan Ke belakang Oke Kalau jalur sempit Seperti tadi itu Ya Mainnya Instinct saja Ya kebetulan Tadi dibantu Oleh masnya Ya lebih enak Kalau tidak dibantu Ya kita pakai Instinct Gigi 2 Kita pindah gigi 3 Kita kopling Tengah Depan Oke Lepaskan kopling Pelan-pelan Jalannya Selek ini Tapi masih Nyaman aja R3 Ya tetap Tetap terasa Druk gitu Tapi enggak Parah Masih Sebatas Wajar Rasanya Kayak gini Di jalan yang Jelek Menggunakan R3 Ini asfal Kasar Sangat kasar Sekali Hampir Seperti Polisi tidur Yang kecil Kecil Oke Oke Pelan-pelan Sudah sampai rumah Ya guys ya Oke Sampai disini dulu Video kali ini See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pindah gigi 1 Kita belakang aja Parkir Parkir mundur aja Oke Kita parkir mundur Sana aman Oke Nol Mundur Ke kiri Belakang Eh kok ke kiri Kanan Kanan Belakang Ini ya Bentur ini Kita Lepaskan Nah sudah hapas ini Kanan kirinya Sudah lurus Oke Ini sudah ada Sensor nya Enak ya Kalau tidak ada Agak bingung juga Nol Oke Hand rim Lepas semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye